Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Anton Triadno Channel Kali ini kita sedang di pinggir jalan nih Di pinggir jalan di daerah Bantul Ini di belakang saya ini Sudah ada pohon anggur Ini kalau tidak salah ini bela Nah kita akan melakukan penyemprotan terhadap Lama jamur nih Ini jamuran Nah kita akan membahas gimana caranya untuk mengatasi supaya terhindar dari jamur ini Pohonnya sudah sebesar ini pemeriksa Ini kurang perawatan sebenarnya Sudah ada buahnya Kecil-kecil ini Tapi belum maksimal Ini masih banyak jamurnya Ini nanti kita akan melakukan penyemprotan Saya yakin ini juga Sangat Sangat kurang perawatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah pemirsa Tadi kita sudah melakukan penyemprotan di daerah jalan Bantul sana Kita melakukan penyemprotan Kita melakukan penyemprotan Supaya Supaya anggur itu cepat Pohonnya cepat tumbuh besar Terus bagaimana pohonnya itu cepat berbuah Nah kalau ini sekarang kita Membahas gimana caranya Pohonnya tidak berjamur Tidak jamuran Yang minggu lalu Alhamdulillah Teman-teman sudah Ada beberapa yang Menonton Itu Alhamdulillah Pohonnya juga sudah Mulai tumbuh Subur Yang kita semprot Dengan menggunakan NPK Dan sekarang ini kita melakukan penyemprotan Pohon anggur yang Itu tadi sudah Besar banget itu Kira-kira sudah berumur Satu tahun lebih Sebenarnya Itu punya teman Nah apa ini yang kita semprotkan Sebenarnya ini Pengalaman dari Waktu dulu saya Pernah belajar di Properti Di borong bangun Itu kita juga Mempelajari Untuk mengatasi Gimana Supaya tembok itu Tidak berjamur Dan juga Di Usaha saya Di furniture ini Kayu-kayu ini kan juga Sering berjamur nih Nah kita juga Mengatasinya Juga sama sih Hampir sama Untuk mengatasinya Yang kita semprotkan itu Cuman Ini Kita sedikit bahas dulu Ya mungkin ini Pengatuan Sedikit pengatuan Dari saya Mungkin nanti kalau ada Teman-teman yang Ada pengalaman lain Bisa ditambahkan Karena saya pun juga Masih banyak belajar Kami dari kreatif ini juga Semua masih belajar Dalam pengangguran ini Nah Yang kita semprotkan itu Asam cuka Kita sediakan asam cuka Dan juga Laos Nah laosnya ini Di blender bisa Atau ditumbuk bisa Nanti setelah itu Disaring Jangan sampai Nanti serat-seratnya Masih ada Karena kalau disemprotkan Nanti takutnya Serat-seratnya itu Menutup Semprotnya itu Jadi Menyumbat Di saluran Menyemprotannya Nah Asam cuka Dan juga laos ini Laos yang sudah ditumbuk Dipenggunakan air Dicampur dengan cuka Dimix aja Cuka 250 ml Itu Nanti kira-kira Yang penting asam aja Itu dicampur dengan Satu botol Aqua Yang botol besar itu Botol kemasan air mineral Yang ukuran besar itu Dicampur Baru nanti disemprotkan aja Tentunya itu Tidak akan merubah Daun-daunnya Yang sudah terkena jamur Itu tetap akan mati Karena itu Sudah terkontaminasi Dengan jamur Ini kita semprot Supaya tidak lagi Nanti terkena jamur Jadi kalau Yang Daun yang sudah Terkena Apa Yang sudah terkena Ah Susah sekali sih ngomongnya Yang sudah terkena jamur Itu dipotek aja Dipotek Dibuang Karena itu nanti akan Tetap akan mati Yang sudah terkena jamur Dibuang Yang belum Ini yang kita atasi Yang kita atasi Kita semprot Dua kali seminggu Tidak masalah Dua kali seminggu Itu karena Jamur ini kan Sifatnya Kalau kena asam Dia akan mati Seperti itu Demikian tips dari kami Kreatif Indi Kurang lebihnya Mohon maaf Apabila ada salah-salah kata Kita juga masih Sama-sama belajar Jangan lupa Subscribe Dan tekan Tombol loncengnya Supaya nanti Juga bisa Selalu Mendapatkan Info-info terbaru Dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.